Intro Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Kita bersyukur untuk hari baru yang masih Tuhan percayakan kepada kita hari ini Biarlah kita boleh memulai hari ini dengan firman Tuhan Yang akan menguatkan dan akan memberikan penghiburan kepada kita Mari kita masuk di dalam doa Tuhan kami bersyukur untuk hari yang baru yang boleh Tuhan berikan pada kami Kami ridu Tuhan biarlah hari ini kami boleh memulainya dengan kebenaran firman Yang akan kami baca dan renungkan saat ini Dan biarlah firman itu boleh terus menguatkan kami Dan kami boleh tetap berpegang pada janji firman yang akan Tuhan sampaikan pada kami hari ini Terima kasih ya Bapak hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa Amin Saudara tema renungan gemah hari ini adalah berpegang pada janjinya Yang terambil dari Yesaya 8 ayat 23 sampai 9 ayat ke-6 Demikian bunyi firman Tuhan Kelahiran Raja Damai Namun tidak akan ada lagi kesuraman untuk negeri yang terimpit itu Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Sebulon dan tanah Naftali Di kemudian hari ia akan memegahkan jalur ke laut daerah seberang sungai Jordan Wilayah bangsa-bangsa lain Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar Mereka yang tinggal di negeri kekelaman atasnya terang telah bersinar Engkau telah menimbulkan sorak-sorai dan sukacita yang besar Mereka bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen Seperti orang bersorak-sorai di waktu membagi-bagi jarahan Sebab huk yang menekannya dan gandar di atas bagunya Serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap Dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api Sebab seorang anak telah lahir untuk kita Seorang putera telah diberikan untuk kita Tampuk pemerintahan ada di atas bagunya Dan namanya disebut orang penasehat ajaib Allah yang perkasa Bapak yang kekal Raja damai Besar kekuasaannya Dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tata daud dan di dalam kerajaannya Karena ia mendasarkan dan mengukuhkannya dengan keadilan dan kebenaran Dari sekarang sampai selama-lamanya Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini Saudara Allah hendak menghukum umatnya Tetapi tidak dengan senang hati Hukuman itu disertai dengan janji pemulihan Pertama-tama bagi kerajaan utara yang telah jatuh dan mengalami Pembuangan lebih dahulu Tanah Sebulon dan Naftali ayat 23 menunjuk pada kerajaan utara yang diserang oleh tentara Asyur dan penduduknya dibuang ke Asyur Pembuangan digambarkan sebagai kondisi yang penuh dengan kesesakan Kegelapan Kesuraman yang menghimpit Dan mereka akan dibuang ke dalam kegelapan Saudara Allah berjanji bahwa mereka tidak akan selalu berada dalam kegelapan Melainkan akan melihat terang Dan janji ini digenapi saat Yesus Kristus datang dan memulai pelayanan di Galilea Saudara Matthew 4 ayat 13 sampai 16 mengutip janji yang disampaikan Allah kepada Nabi Yesaya itu Di ayat 13 kita dapat melihat Tuhan Yesus meninggalkan Nasaret dan tinggal di Kapernaum Di tepi danau di daerah Sebulon dan Naftali Pelayanan di daerah utara Israel menunjukkan bahwa Allah menggenapi janjinya kepada orang Israel Tidak untuk selamanya ia membiarkan mereka di dalam kegelapan dan hukuman Ia akan mengutus seorang anak Anaknya sendiri Anak ini akan disebut penasehat ajaib Allah yang perkasa Bapak yang kekal Raja damai Kekuasaannya besar dan pemerintahannya adalah kekal dan tidak berkesudahan Saudara sungguh janji pemulihan ini begitu berharga Israel dan Yehuda akan dipimpin oleh Allah yang kekuasaannya begitu besar Dan yang kerajaannya kekal sampai selama-lamanya Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana respon orang Israel dan Yehuda setelah mereka mendengarkan firman Allah Apakah mereka menyadari kasih Allah yang besar dan rencananya yang baik bagi mereka Atau mereka masih tetap hidup dalam kedegila dan ketidakpercayaan Saudara ternyata mereka tidak berbalik dan bertobat dari dosa-dosa mereka Pasal 9 ayat ke-12 Mereka masih hidup melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Sehingga hukuman tidak tertanggungkan Memercayai firman dan janji Allah Ternyata bukan hal yang mudah dilakukan Apalagi ketika banyak hal tidak berjalan sesuai dengan harapan kita Kesulitan dan pergumulan yang ada seringkali membuat kita sulit untuk memercayai firman Allah Kita cenderung mencari solusi pada hal-hal yang menurut kita lebih realistis dalam hidup ini Misalnya meminta bantuan teman Meminta bantuan dari orang tertentu yang kita anggap mampu Bahkan melakukan kecurangan, penipuan, kebohongan Untuk mendapatkan jalan keluar dari permasalahan yang kita hadapi Kita lupa bahwa kita memiliki seorang penasehat yang ajaib Penasehat yang senantiasa mendengar pergumulan dan kesulitan yang kita alami Bahkan memberikan jalan keluar karena ia adalah Allah yang perkasa Allah yang sanggup memberikan pertolongan tepat pada waktunya Bahkan ia juga adalah Bapak yang kekal Kekuasaannya tetap sama dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Dan di tengah kebingungan, pergumulan, dan kesulitan yang ada Ia sanggup memberikan kedamaian yang sejati Karena ia adalah Sang Raja Damai Saudara Allah memberikan janji pemulihan kepada orang Israel dan Yehuda Dan janji itu bukan sekedar janji Melainkan janji yang telah diwujudkan Karena Allah dapat dipercaya Dan janji itu juga berlaku bagi setiap kita anak-anaknya Biarlah hari ini kita boleh diingatkan Apakah sebagai anak-anaknya Kita senantiasa telah mempercayai dia di dalam segala aspek kehidupan kita Mari kita masuk di dalam doa Tuhan kami bersyukur untuk Firman yang kembali mengingatkan kami Sungguh Tuhan kami bersyukur kami punya Allah yang luar biasa Allah yang bisa kami pegang janjinya Karena ketika Engkau berjanji Tuhan, Engkau pasti akan menempatinya Kami rindu Tuhan biarlah Firman yang sudah kami dengar hari ini boleh terus memuatkan kami Biarlah Tuhan Firman yang sudah kami baca tidak hanya sekedar lewat Tetapi kami rindu Tuhan kami boleh hidup di dalamnya Kami percaya Tuhan kami punya Allah yang luar biasa Kami punya penasehat yang ajaib di tengah kesulitan pergumulan yang ada di depan kami Biarlah kami boleh datang hanya kepada Engkau Tuhan Karena kami percaya Tuhan Engkau adalah Bapak yang kekal Engkau sanggup menolong kami Dan Engkau juga akan boleh memberikan kedamaian yang sejati di tengah pergumulan yang kami alami saat ini Kami bersyukur Tuhan untuk Firmanmu Biarlah Tuhan kami boleh sungguh-sungguh mempercayai Firman yang sudah Tuhan berikan kepada kami Dan kami mau belajar Tuhan taat kepada Firman yang sudah Tuhan berikan kepada kami Kami menyerahkan Tuhan untuk sepanjang hari ini Biarlah Firman itu boleh kami hidupi dan kami boleh percaya Dan itu boleh menjadi kekuatan di dalam hidup kami Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa Amin Shalom Bapak Ibu Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Tuhan Yesus kami telah berdoa